ya bagaimana perasaan Torik dan Puji ini yang ya selalu terlihat konten bareng kalau para netizen balik lagi di sang peramal melihat dengan mata batin hari ini Torik Halilintar dan Fujianti Utami yang main ijab kabulan oke, Fuji dengan nada bercanda ingin mahar 500 meter lahan dan uang 20 miliar oke, pertanda apakah ini? ya bagaimana perasaan Torik dan Puji ini yang ya selalu terlihat konten bareng apakah ini tanda-tanda bahwa mereka tangan balik kalian penasaran? apa yang terjadi? dengan ya bercandaan ijab kabulan akankah ini bisa jadi nyata? mari kita lihat nah mari kita lihat Torik Halilintar dan Fujianti Utami yang selalu terlihat konten bareng oke, apakah ini tanda-tanda bahwa mereka kangen balikan? ya, apa yang terasa mereka ketika usai umumkan genderang putus namun selalu terlihat konten bareng mari kita lihat kartu yang pertama, kartu yang keluar adalah Ace of Pentacles ada koin yang keluar dari langit nah, saya lihat dengan mata batin saya ya, sebelumnya hal ini pernah saya terawang ya jauh sebelum ini oke, saya melihat bahwa Torik dan Puji ini jika bersama maka rezeki yang berlimpah akan terus menghampiri mereka kita buka lagi kartu kedua, kartu yang keluar adalah Knight of Wands kita lihat di sini ada kesatria memegang satu buah tongkat naik kuda di baju kesatria ini adalah memang hewan yang apabila ekor hewan ini diputus kemudian ekornya bisa tumbuh lagi ada rasa sayang yang tak pernah putus dari Torik Halilintar ke Fujiyanti Utami dan Torik masih berjuang oke serta di lirik single nyata tak nyata Torik pun sudah diungkapkan Torik bahwa Torik masih akan terus mengincar Fujiyanti Utami kita buka lagi kartu ketiga kartu yang keluar adalah Knight of Pentacles kita lihat di sini ada ratu memegang sekar burung di belakangnya ada sembilan buah koin tak dipungkiri ya imbas kebersamaan dengan Torik Halilintar kini rezeki Fujiyanti mulai ya lebih baik dari sebelumnya bukan hanya itu ya berkat hubungannya dengan Torik kini Fujiyanti lebih dewasa menyikapi semuanya kita buka lagi tiga kartu yang berikutnya nah bercanda-bercandaan main ijab kabulan oke Fuji yungkapkan ingin mahar 500 meter ya lahan dan uang 20M gak muluk-muluk katanya nah bagaimana perasaan Torik ketika ya pegang lagi tangan Fuji genggam lagi tangan Fuji ya ketika Fuji hadir di rumahnya Torik kemarin kita buka lagi kartu keempat kartu yang keluar adalah Seven of Wands kita lihat disini ada seorang memegang satu buah tongkat di depannya ada enam buah tongkat satu langkah lagi Fuji dan Torik ini akan kembang dan buat para fans mereka ini lagi butuh doa dan butuh support dari ya para fans Tofu di luar sana kita buka lagi kartu kelima kartu yang keluar adalah Six of Wands kita lihat disini ada kesatria pulang dari peperangan dan ada orang-orang yang mengeluk-elukannya dan ini pernah saya terawang sebelumnya bahwa Fuji dan Torik akan satu frame lagi terlihat mesra lagi dan kini terjadi Torik pegang tangan Fuji lagi kita buka lagi kartu ke-6 yang keluar adalah The Hermit kita lihat disini ada pria tua memegang satu buah tongkat membawa satu buah lentera masih merasa sungi dan sepi tanpa sosok Fuji di hati inilah yang berasakan Torik halilintar meskipun dia ya berada di halek ramai berada dia samping para sahabat-sahabatnya namun Torik akan lebih bahagia ketika bersama sosok Fuji anti-utami kita buka lagi tiga kartu yang berikutnya hingga ya ada para sahabat Torik yang menyadari bahwa Torik halilintar terlihat lebih kurus ya apakah ini karena puasa atau karena gym atau karena Torik masih galau kehilangan Fuji mari kita lihat kartu ke-7 kartu yang keluar adalah The Sun kita lihat disini ada seorang anak naik kuda putih dibelakangnya ada matahari dan ada taman bunga matahari yang sangat indah nah saya lihat dengan mata batin saya Torik ya kebahagiaannya oke terbang bersama Fuji anti-utami dan ini sudah diungkapkannya di lagu nyata-tak nyata makanya ketika ada Fuji Torik sangat bahagia dan sumring kita buka lagi kartu ke-8 kartu yang keluar adalah The Tower kita lihat disini ada Raja dan Ratu terjatuh Torik tersambar petir Torik terlihat lebih kurus saya lihat disini masih galau dan belum bisa move on kehilangan Fuji anti-utami kita buka lagi kartu terakhir kartu yang keluar adalah The Board kita lihat disini ada seorang berada dalam lingkaran di sekitarnya ada Dewa-Dewa terima kasih buat para festival yang masih mendoakan agar Torik dan Fuji ini bakal kembali lagi The Hermit saya lihat disini ada rasa sunyi dan sepi ketika Torik tanpa sosok Fuji anti-utami Six of Wands dan banyak para fans yang sangat senang melihat Torik dan Fuji kembek lagi bersama lagi dalam satu frame satu langkah lagi sebenarnya harapan Torik untuk kembek dengan Fuji anti-utami bisa terjadi saya lihat disini Fuji pun masih harapkan untuk kembek lagi dengan Torik bukan hanya itu banyak pelajaran dan pengalaman yang berharga yang didapatkan Fuji imbas kebersamanya dengan Torik saya lihat disini Torik masih perjuangkan semuanya ya semuanya oke dan saya lihat disini ada rasa sayang yang tak pernah putus dari Torik to Fuji anti-utami ini Six of Pentacles dan jika bersama maka rezeki yang berlimpah akan tetap menghampiri mereka oke seperti saat-saat ini oke Torik dan Fuji meskipun sudah umumkan generang putus namun Tuhan masih oke berikan tanda-tanda bahwa mereka bisa kembek lagi dan bersama nah kawan-kawan boleh komen di kolom komentar bagaimana menurut kalian sampai ketemu lagi di sang peramal melihat dengan mata batin selamat menurut kalian selamat menurut kalian selamat menurut kalian selamat menurut kalian selamat menurut kalian